Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Dimanapun pesan-pesan berada Dimanapun pesan-pesan menyuruh video ini Jangan lupa bahagia Baik, saya akan mencoba membuat satu tutorial Untuk meng-input apgbd ke dalam dashboard monetvue Pertama-tama, ini akan ada beberapa tahap Tahap pertama, kita mesti menyiapkan template ya Template apgbd-nya Yang nanti kita peroleh dari dashboard monetvue Baik, kita buka saja langsung dashboard-nya Nah, ini dashboard monetvue Oke, nanti di sebelah kiri ini ada beberapa menu Klik saja apgbd-nya Kemudian, pilih kogres ya Ini kita kebut kebetulan di Kabupaten Boretojimur Nanti, kita akan mencoba mengambil template Salah satu desa di Kecamatan Kematang Haral Di Kabupaten Boretojimur ya Nah, ini ada desa Bambulung Langsung saja ke kolom aksi Sisi paling kanan di sini Ada nanti titik tiga Klik, kemudian Klik posting apgbd awal Untuk pilihan yang lain, dia di sini tidak nampak Karena dia disable Karena kita memang mau memposting ke video awal Oke, setelah tampilannya seperti ini Klik kontrol template Nah, ini langsung mengunduk Mendondok secara otomatis Langsung saja kita beri Nama file ya Ini desa Bambulung Desa Bambulung Desa Bambulung Nah, ini Terserah naruhnya di mana Teman-teman, nanti di laptopnya Kalau di sini kita di Drive Download ya Di sini Ini kita sarankan buat folder ya Untuk biar Ada beberapa file yang Kita impon di satu folder Untuk mudah nanti mencarinya Ini kita beri nama Misalnya Adbdes lah Adbdes Monet BB Oke ya Kemudian Open Lalu sales Nah, kita sudah punya Satu file template Adbdes 20 Lalu Berikutnya Kita mesti menyiapkan Data adbdesnya Nah, ini Berupa File Excel Hasil export By sysb-base Nah, berarti kita Ke aplikasi sysb-base Seperti ini tampilannya Teman-teman Lalu Untuk mengambil File anggaran Di APB-base Sorot Laporan Dan dipilih Kemudian pengambaran Lalu Pilih Di sebelah kiri Ini ada Beberapa Ya Banyak Nanti Umumnya Yang kita gunakan Sebagai data Adalah Lampiran Satu C Dan Jadi Kejamatan apa Pemakan parah Kembali pilih Di sini Lalu biasanya Bambulung Ya Nah, ini ada Bambulung Jangan lupa Kasih tanda centran Di file Seperti ini Lalu Get up Ya Nah Dia akan tampil Seperti ini Ini disimpan Teman-teman Nanti mau kita Bikin Menjadi File dengan format Excel Ketika nanti Ketika nanti Nanti tampilannya Seperti ini Kasih Tanda centran Di Perikul file Ya Nah Ini untuk menentukan Jemis Atau format file Lalu Tadi kita mau Dia Formatnya Excel Lalu kita simpan Untuk menyimpan Ya Diklik Titik tiga Di sisi kanannya Nah Kita akan menentukan Seperti ini Ya Ketik saja Nama File nya Misalnya Alpib Des Bambulung Ya kan Bambulung Terus Tadi kita simpan Di Download juga Dibiar Dimpun Jadi satu Di Foldernya Tadi Bersama Dengan Template Tadi Nah Ini folder Kita yang awal Oke Kita set Di situ Klik Oke Sudah Kita sudah Punya Lalu Kita juga Tetap Butuh RAB Nanti Siapa tahu Ada Kegiatan Yang mesti Dipecah Misalnya Dia Dalam satu Kegiatan Dibayai oleh Dua sumber Dana Nah Kita butuh Rap Untuk Dilihat Nantinya Berarti Ini kita Close Di sini Ya Penjualan Kita close Sekarang Kita pilih Rap 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 Itu Yang Rap Dua Ini Teman-teman Perimpian Anggalan Belanja Ini yang Kita tutupkan Tinggal Blit Jokat Dan Kemudian Kita simpan Lagi Jangan lupa Ada Gambar Printer Di kiri atas Ini Ini yang Duklu Lalu Tampil lagi Seperti Ini tadi Jangan lupa Lagi Kasih Tanda centran Duklu file Nah Untuk RAB Ini Ya Kita Formatnya PDF Sajalah Duklu Nanti Tinggal Kasih Nama File Ya Klik Nama File Misalnya RAB Bambu Dan Tinggal Click Save Lalu Oke Sudah Tersimpan Di sana Kita Juga Nanti Akan Membutuhkan Datang Pembiayaan Berkaitan Dengan Silva Ya Jadi RAB Ini Kita Close Sebelu Nanti Kita Cari RAB Pembiayaan Ini Nanti Kita Perlukan Ketika Misalnya Mau Memindah Data Pembiayaan DAP Di Pembiayaan Sistudis Ke Form Template Yang Dari Monet Kedek Dari Tadi Biasanya Kalau Sipa Ini Kan Penbiayaan Satu Ya Nanti Ada Juga Nanti Penbiayaan Dua Itu Usah Menyukakan Pembiayaan Modal Atau Pembiayaan Dana Jatangan Baik Kita Cetak Lagi Serap Pembiayaan Ini Sudah Ambil Sipu Ini Lalu Kita Simpan Masih Ya Kasih Tanda Tentral Seperti Tadi Ini Formatnya Jadikan PDF Saja Juga Lalu Pilih Di titik Tidak Tadi Kasih Nama File Ini Pembiayaan Pembiayaan Yang Buru Save Lalu Ok Nah Ini Kita Sudah Dapat Semua Data Yang Kita Butuhkan By Sistu Itu Sudah Kita Peroleh Run Close Kita Sudah Boleh Keluar Dari Sistu Sini Keluar Saja Nah Mari Kita Ke Folder Tadi Yang Sudah Kita Siapkan Beberapa File Tadi Nah Di Play Download Yang Pertama Tama Yang Disiapkan Adalah APBDES Nah Ini APBDES Kita Buka Ya Hasil Export Tadi Sistu Tadi Nah Ini Di Dapatkan Besar Nah Ini Kan Dia Filenya Di Protek Ya Ini Hanya Bisa Diklik Seperti Ini Tapi Tidak Bisa Dilakukan Editing Tidak Bisa Di Apa Apain Ini File Gitu Ya Nah Jadi Cara Mudah Ya Ini Kita Copy Saja Copy Saja Ke Workbook Yang Baru Excel Excel Nah Jadi Tinggal Klik Tanda Panah Di Sisi Atas Ini Lalu Di Copy Kemudian Buka Saja Workbook Lembaran Baru Excel Ya Lalu Kita Paste Di Sini Kalau Sudah Seperti Ini Ini Nanti Dia Akan Bisa Di Edit Nah Ketika Dipaste Di Ini Dia Tampilannya Akan Seperti Ini Ya Kan Untuk Supaya Dia Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Ya Formatnya Kita Ganti Jadi Seluruhan Ini Biar Dia Masih Dalam Keadaan Di Blog Semua Klik General Jadi Nanti Angka-angka Yang Disini Akan Muncul Ya Kan Jangan Selain General Karena Kalau Kita Menggunakan Yang Lain Nanti Di Kode Rekening Akan Terganti Juga Jadi Yang Memang Paling Cocok Apa Namanya Kedudukan Kode Rekening Rekatil Jaga Yang Kolom Anggaran Ini Yang Nominal Nominal Ini Nanti Nanti Dia Akan Mumpul Sudah Seperti Ini Tinggal Kalau Mau Juga Dibuat Akun Ping Tinggal Diklik Tanda Komain Aja Tanda Baca Ini Nah Itu Dia Sudah Bentuknya Termas Nah File Ini Halamanya Banyak Sekali Ini Ya Banyak Sekali Ini Jadi Mungkin Cape Nanti Kalau Turun Naik Ruler Ini Dengan Halaman Yang Sangat Banyak Sementara Data Yang Mau Kita Pindahkan Ke Template Itu Kan Sedikit Saja Yang Kita Perlukan Nanti Pastinya Kode Rekuni Dan Kemudian Oraya Yang Seperti Anggaran Yang Ini Dan Juga Sumber Dana Ini Sumber Dana Ya Berarti Olom Maupun Baris Yang Tidak Kita Butuhkan Ya Sebaiknya Dihapus Tapi Kalau Saya Menyarankan Di Hidm Saja Sembunyikan Jangan Dihapus Kenapa Disendutikan Supaya Nanti Halamannya Ini Untuk Menyederhanakan Supaya Mudah Dilihat Nanti Ya Oke Jadi Mulai Kita Melakukan Olah Data Di Artif Des Yang Excel Basis Des Ini Kan Kita Tidak Putih Data Tidak Data Tidak Disini Ini Kita Hidm Saja Lalu Ada Lagi Kolom Yang Lain Mungkin Setelah Sumber Dana Ini Kita Hidm Juga Lah Ya Kan Ini Nanti Kita Kita Tutuhkan Lalu Untuk Kolom Kurayan Kejatan Nah Ini Kan Kelihakannya Di kolom D Ya Nah Coba Kita Coba Lebar Kolom Ya Nah Sedangkan Kolom E Sampai Dengan L Ini E Sampai Dengan L Ini Ini Sudah Kita Tutuhkan Pada Saat Pemindahan Nanti Nah Yang Tidak Kita Butuhkan Ini Seti Aiden Juga Ini Kita Sampai 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 Nah Bisa Dia Kolom D Lalu Untuk Kode Rekening Kode Rekening Ini Juga Kode Rekening Ya Iyalah Kode Rekening Ini Kalau Di Sisi Atau Di Kurung B Ini Kan Ada Kode Rekening Wilayah Pendapatan Dan Wilayah Pebiayaan Yang Di Bawah Ini Teman Teman Sedangkan Untuk Belanja Itu Ada Di Kolom A Nah Ini Jangan Di Aiden Oke Kita Coba Terlebar Biar Nanti Nampak Yang Kediatan Nah Lalu Kan Barisnya Ini Ada Yang Apa Terlalu Besar Ya Ya Kan Ini Barisnya Ini Ini Juga Memakan Space Ya Atau Alaman Menjadikan Alaman Memanjang Kebawah Ya Sudah Ini Kita Ganti Saja Wirefet Ini Misalnya Ini Kita Buat Dia Memanjang Jadi Yang Melebar Atau Memanjang Kebawah Tadi Dia Sudah Memanjang Kebawah Sehingga Halaman Yang Lebih Sedikit Kemudian Di Sebelah Mana Lagi Yang Ada Ini Perlu Kita Benahi Wirefet Supaya Halamanya Tidak Terlalu Banyak Nah Lalu Kita Kan Mau Nanti Memindah Yang Ada Kode Regening Urayan Kegiatan Dan Berdan Kita Hanya Butuh Baris Yang Itu Sedangkan Untuk Baris Baris Yang Tidak Ada Sumber Dan Ini Kan Pencian Pencian Dari Pergiatan Itu Maksudnya Jadi Kita Tidak Butuh Jadi Ini Kita Sembunyikan Tiga Tiga Kita Melakukan Filter Nah Untuk Memfilter Kita Coba Taruh Posisinya Misalnya Di Baris Ini 20 Misalnya Kita Kasih Disini Alat Filter Untuk Men Shop Nanti By Sumber Dana Supaya Halamanya Lebih Merujuk Lagi Sederhana Lagi Sedikit Lagi Oke Disini Kita Coba Klik Nah Ini Kan Hanya Ada Beberapa Yang Muncul Hanya Ada ADD Dan Yang Play Yang Kita Ada Sumber Dan Yang DPS Mana Kita Mesti Melakukan Ini Lagi Karena Ternyata File Ini Dia Ada Pembatas Semacam Pembatas Halaman Atau Seperti Apa Sehingga Selain Yang Dalam Kelompok Yang Dalam Satu Batasan Tadi Bisa Muncul Yang Menjadi Pembatasnya Adalah Ini Teman Teman Baris Dari Print by Sistudate Ini Sampai Dengan Angka Angka Ini Jadi Kita Hapus Saja Ini Silahkan Dihapus Ini Di Blok Sampai Sini Bilet Ya Kan Nah Ada Berapa Ini Pokoknya Dari Baris Bertuliskan Print By Sistudate Ini Sampai Dengan Ada Angka Ini Itu Di Bilet Saja Ini Kita Terus Minimat Sini 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 Nah Coba Kita Coba Shop Ya Menggunakan Filter Nah Depan Dia Ada Ada ADD Ada Ada Kegiatan Yang Ternyata Dibiayai Oleh Dua Sini Perjana Baik ADD Maupun DDS Ada Juga Yang Memang Hanya DDS Oke Kita Tadi Mau Menyederhanakan Ya Yang Baris Yang Tidak Ada Sumber Dananya Kita Apa Namanya Hilangkan Tidak Usah Ditampingkan Jadi Tanda Centrum Kita Hilangkan Klik Oke Nah Ini Dia Sudah Muncul Ya Teman Teman Sudah Muncul Baris Atau Kegiatan Yang Hanya Ada Kode Regening Udayan Kegiatan Dan Sumber Dana Ini Menjadi Sangat Sedikit Kan Ya Halamannya Ini Keren Sudah Ini Akan Sangat Memudahkan Kita Nanti Untuk Melihat Karena Kita Untuk Melakukan Pemindahan Nanti Kita Coba Membuat Tampilan Di Layar Kita Itu Dua Halaman Sudah Ini Kita Coba Minimize Ini Kita Minimize Ini Ini Ada File Yang Tadi Keluar Tadi Ya Mungkin Atau Dibes Kita Yang Setelah Kita Olah Kita Coba Minimize Sudah Terus Sudah Cukup Ya Tampilannya Lalu Kita Ke Template Template Itu Kita Siapkan Juga Karena Template Itu Tempat Kita Memindah Data Data Ini Yang Kemudian Untuk Kita Unggah Di Dashboard Monit DB Oke Kita Kembali Ke Folder Kita Buka Template Nah Hasil Gambakan Ini Dibuka Siap Kita Ini Di Perbesar Saja Sulu Ini Ini Nah Kita Peleza Pastikan karena ini didownload menggunakan nick pendamping lokal desa Bambulung dan yang memang kita tuju tadi adalah template-nya desa Bambulung Di atas ini sudah menerangkan satunya ya provinsi, kabupaten, ID desanya, kecematannya, nah ini kan sudah benar Nah template ini, ini kan contoh yang kita peroleh dari dashboard monet video ini contoh Ada kode retuning, ada urayan kegiatan, ada anggaran dan juga sumber Untuk kode retuning dan urayan kegiatan, ini sudah baku teman-teman Jadi ini tidak perlu lagi kita aktif ini Kecuali nanti ada kegiatan di atas 7-dash-by-6-dash tapi tidak ada tertidak di template Ya kita tambah saja, tambah baris dan nanti teknisnya ya Untuk menyiapkan template ini ya pertama-tama berarti dana-dana yang ada di atau nilai-nilai yang ada di anggaran Di kolom anggaran ini kita hapus Karena ini kan bukan punyanya Bambulung, ini cuma contoh Ini kita hapus Jadi di wilayah pendapatan ya Kemudian di wilayah belanja hapus juga semuanya Nah ini dihapus Lalu di pembihayaan Nah ini kita dihapus saja Nah nanti kita akan menimput pembihayaan Pembihayaannya baru dulu Oke Nah ini ketika sudah ready seperti ini Ya di minimis lagi Untuk kita sambingkan di sini Maksudnya tampilannya Untuk memudahkan melakukan pembihayaan Nah ya Jadi ini APBD by SISBD Ya kan Ini template APBD by Monetary Oke Kita mulai melakukan pembihayaan di wilayah pendapatan Nah di wilayah pendapatan ini Katanya ada berapa ini Yang kita Kecilkan di kita Biar Nanti semua Manfaat Di sini katanya ada Pendapatan APBD Bagi Hancur Bundes, Dana Desa, dan seterusnya ya Nah coba kita lihat di APBD by SISBD Nah ini Dana Desa ini Ya Yang kode rekening ini Ini yang diambil Ya kan Di sini Nilainya 400 Eh 800 845 Setia Ini tinggal di copy teman-teman Copy saja Kita pindahkan ke Template Tapi Menggunakan paste 123 ya Paste pengiru Supaya apa Supaya Tidak mengganggu Format Template ini ya Fontnya tidak berubah Untuk Di sana Desa Dan Menggunakan paste ini Nah itu kan Jadi Supaya tidak Tidak mengganggu Format yang ada di template Kemudian Bagian hasil pajak Ini bagian hasil pajak ini ya nah ini senderanya kita sendarkan ke sini lagi lalu ada ADD alokasi dana desa ini kita sendarkan ke posisi yang terharusnya di template nah kita ketemu ini kalau kita coba lihat nilainya sudah sama atau belum sama ADDs nya ini kan sudah ya 1.826.000 sekian-sekian ini sudah sama teman-teman oke sekarang kita ke wilayah belanja kelompok belanja ada di bawah mulai lagi melakukan pemindahan nah kalau belanja ini kan kode regimennya di sisi paling kiri ini dengan teman-teman di kolom A ya saya sarankan kolom B dengan C nya ini ya di-tip-tip lagi aja nah biar file yang ini bisa kita lebar ya kolomnya supaya juga orang yang kelihatannya lebih kelihatan secara keseluruhan gitu ya kan katanya ada penghasilan penyedia penghasilan tentang nah ini di wilayah bidang penyelenggeran pemerintahan dengan kode rekening di awali angka 1 ini ya kepala 2 ini bidang penyelenggeran pemerintahan oke berapa nilainya 36 juta lalu ya pindahkan ke ya kan penghasilan dasar dan pinjelenggeran kekala desa lalu pinjelenggeran siletapnya perangkat ini apalagi ini ada tidak ada penyelenggeran kegiatannya ini kemungkinan terhidupan tadi pesan-pesan tapi ada nilai anggaranya nah ini apal tengok kode rekeningnya kode rekeningnya 1 0 1 0 4 disini 1 0 1 0 4 apa 1 0 1 1 ya 0 1 0 4 nah ini kegiatannya katanya penyelenggeran personal sumerita desa ya ada atk monorail kota pkd pkd dan lain sebagainya berarti ya ini biar tidak kolaborasi geser gini geser kanan kolomnya yang ini karena kita mengurus belanja ini kita higien saja ya nah ini kita pindahkan kode rekening yang telah jang nah disini ini kan sudah tersedia orang yang berjanda berarti kita tinggal pindahkan anggaran yang sebesar 93 sekian sekian ini kesini ya lalu ini biar sekalian nanti kita bolak balik ya sumber padananya sekaligus saja kita kita ucapkan kita rekening dikecilin gitu karena ini terlalu lewat oke jadi mulai dari sumber dan dari pendapatan tadi ini sudah DDE sudah betul DDE sudah betul ADD sudah betul penyediaan operasional PMB ADD juga sudah betul oke kemudian peninggir dan penjangan DDE coba kita semua di sini sudah tersedia di rayaan kegiatannya di template sudah ready penjangan sudah betul lalu penyediaan operasional yang di DDE operasional yang di DDE disini ya ADD sudah betul penyediaan SMB atau profesional DDE ini ini sudah sudah betul padananya sudah kita taruh ini kemudian tambahan pengelolaan menjara tapi DDE tidak ada dia langsung lain-lain sub-dijang dan personal bankers nilainya Rp39.600.000 nah apakah ini sudah tersedia juga rayaan kegiatan itu di template mari kita teman sepertinya belum ada ya karena belum ada kita harus menambah baris ya coba saya mengkode rekeningnya ini 10199 101 terakhir disini 96 ya berarti harus bikin baris set wow ya ini kita pinjam kode rekening ini untuk di copy kebawahnya ya kan yang 96 ini monggo diganti dengan 99 pokoknya harus sama persis dengan kode rekening kurian kegiatan yang ada di atbd baik-baik baik-baik oke kita copy kurian kegiatannya taruh di posisinya ya pasti lagi menggunakan 1,2,3 kasih jangan lupa angkut kuda beserta anggarannya menyebabkan 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 penyebabkan nanya katanya apa adosu kita taruh penyebabkan adosu lalu dilanjutkan ruangan kegiatan berikutnya penyebab penyusunan dukungan keuangan desa ya pbdes perubahan maupun orang-orang disini di template nah ini dia kita pindah dananya saja anggarannya adosu pengembangan sistem informasi desa nah ini kita ambil anggarannya pengembangan sistem informasi desa oke teman disini semacamnya bad dikontok lalu kita ganti di db ya sama dengan abdu desa oke ada koordinasi kegiatan 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 disini di template kelihatannya tidak ada ya tidak tersedia kegiatan tersebut kode rekeningnya coba kita lihat 1 04 09 iya memang belum ada jadi ini terakhir 1 04 08 lalu ada 104 10 nah berarti diantarain kita bikin ya tambah rauh jangan membuat apa kegiatan menambah kegiatan yang dikelompoknya ini tidak urut ya ini kan 10409 ya kan ini kan jangan dia ditaruh di atas 10408 atau di bawah 04010 itu sudah baik ya biar dia jadi buruk nah kita pinjam kode rekening di atasnya lalu 08 ini diganti 012 nah copy saja selain kegiatan ini tadi ke sini ke template oke lalu anggarannya ini anggarannya ngangkut juga dengan rupa sumber dananya ADD ada ADD lalu apalagi ada dukungan daya personal dan dayanya untuk desa persiapan 10412 nah ini kan belum ada jadi setelah 10410 lalu ada 10594 berarti di bawah 10 ini karena ini kan untuk 04012 yang 12 berarti di bawah 10 ini kita tambah tambah lagi kita pinjam pada rekening ini untuk divas dari sini 10 nya jadi ganti 20 perusahaan kebutuhan biaya operasional dan biaya lain yang bergesa persiapan dan anjaranya sebesar manguan kita untuk dosa persiapan ade-de-dip terus ada nah ini kita sudah memasuki wilayahnya penyelenggaraan pembangunan beza ini teman-teman kalau sudah kepalanya dua ini pada rekening penyelenggaraan paris ya TK DPA berapa nilainya tidak dipindah setia mari kita penyakpan 4 U TK A terus ada reposian mengalah tambahan dan lainnya kita ambil anggaranya karena kuraya kegiatan sudah ready ditanyain sudah sedia makanan tambahan coba penyelenggaraan posyandu makanan tambahan kelas dunia sumber dananya DDS ok ada desa siaga kesehatan kita ambil lagi anggaranya nah ini ada juga sedia terus ada pemeliharaan jalan desa nah sudah ada sudah ada penuhi lain-lain ini belum ada teman-teman ada pembeliharaan rehabilitasi ada juga yang jalan desanya ada yang jalan usaha tanihnya jalan atau akses lahat maksudnya jadi tidak ada kita buatkan lagi pada rekening atau teman-teman jalan desa ini 20301 oke ini ada 203 langsung 10 berarti diatasnya ini di bawah 202 diatasnya ini kita tambah nah 203 0 0 tinggalkan dari ini jadi kesini 203 01 oke ini kita ganti jadi 01 kalau menulis angka diawali dengan 0 jangan lupa kasih tanda baca ketik 1 diatas begini supaya nanti angkanya tetap bertahan diawali dengan 0 kalau enggak nanti dia berupa 01 oke kita copy kegiatan pemeliharaan jalan desa pasti disini terus nilainya anggarannya juga sumber dananya di DS oke lalu pemeliharaan pelasarana desa ini dorong-gorong selokan Paris train ase apakah disini tidak ada ternyata belum ada ya rekan-rekan kode rekeningnya berapa ini 20305 nah ini setelah 20301 ada 010 berarti diantara ini 05 itu kan diantara ini kita tambah lagi tambah raw lagi diantara ini diantara ini copy paste 01 ini ganti dengan 5 05 20305 ya kan kita harus hormat disini teman-teman harus terbiti dan hati-hati kita tidak keliru kode rekening dan posisinya itu juga penting eh nilainya penggara pindahkan juga sumber dananya BBE lalu ini ada pembinaan karang-karuna nah ini kan kelihatan di kode rekeningnya di awal dengan angka 3 kalau kepala 3 ini kita sudah di wilayah pembinaan kemasyarakatannya bidang pembinaan saya rasa teman-teman kita tahu sudah kami lihat tapi kita itu kan strukturnya ada bidang di belanja ya ada bidang pembangunan bidang penelenggaraan pemerintahan bidang pembinaan bidang pembinaan masyarakatan nanti ada bidang pembinaan masyarakat lalu yang terhasil ada bidang penanggula masyarakat oke ini pembinaan karang-karuna aplikasi kita ada juga di template belum saya teman-teman aku ada rekeningnya berapa 30306 30306 ini kita taruh di mana ini 301 301 302 304 303 belum ada 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 tambah 30306 harus di kuat ini ke 03 ini 02 nya diganti dengan 03 9 tidurnya diganti dengan 0 tofi juga urayan kegiatan serikut juga anggaranya pastinya lalu sumber dananya AJP oke LPMD nah ini sudah review LPMD kopi anggaranya saja kalau yang kegiatannya sudah ready di template PKK kan kopi anggaranya sudah taruh di tempatnya PKK juga sumber dananya sudah ada semua pelatihan pengginaan lembaga penasaran nah ini belum ada untuk tempatnya kode rekening yang berapa 30404 mari kita lihat disini kita hanya sampai 30403 ya berarti 0404 nya kita tambah oke 4 di jam ini buat bikin peseret pening di bawah 03 nya dikati dengan 04 ya kan kita kopi surah yang tergiatan berikut dan nanti antaranya nanti kalau ada pertanyaan kenapa sih kopinya itu tidak sekaligus beberapa kolom misalnya begini lalu beberapa baris misalnya yang gezeran itu kenapa kita bisa sekaligus ya sebaiknya jangan karena ini kan ada beberapa baik kolom maupun baris yang tadi kita khawatirnya kalau kita kopi sekaligus begitu dipindahkan ke template ini terganggu ya teman-teman format template ini kan tidak sama jumlah baris dan kolom nya karena disini terhiden tersembunyikan dari kan nanti satu-satu saja supaya di template bisa terganggu ya kacau nanti format kita oke kemudian sub bidang kelembagaan masyarakat lain-lain ini juga belum ada ini pada rekeningnya berapa 30499 sudah tambah lagi berarti ini nah jangan sampai dia ditambah di bawah 4 ini tetap berarti setelah yang kepala 3-3 ini tambah 0-4 nya jantui dengan 99 kopi urayan kebiasanya lalu anggaranya jangan lupa sumber dananya ADD pastinya kocok biar di sini di sini di sini di sini di sini di sini nah DMP PKK kelembagaan lembaga kemasyarakatan ya kelembagaan masyarakat lain-lain kelembagaan masyarakat oke sudah sama nah lalu kita ke bidang kumber daya masyarakat pada rekeningnya di awali dengan 64 apakah kita sudah punya di sini kelihatannya belum pada rekeningnya berapa 402 01 di sini ada 402 langsung 90 berarti di atas ini kita bikin 402 01 ya teman-teman kita buat beri 90 ini diganti dengan 01 jangan lupa tanda petik atas 1 tadi ini yuk kita pindahin perayaan kebiakannya oke oke ya terus mandaran jangan lupa coba dananya katanya DDO lalu peningkatan kapasitas perangkat desa nah di sini kan sudah ready tapi tinggal ambil ambarannya saja perangkat desa oke perangkat desa iya kita harus menjeli juga teman-teman khawatirnya nanti tertukar dengan kepala desa karena memang ada juga peningkatan kapasitas kepala desa itu biasanya ada juga tersendiri nama desa 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 ini kan ya sesuai dengan kondisi real di desanya mati-matik kemudian kita ke bidang lima ini teman-teman ada kode regening di awal dengan angka lima ini sudah bidang penanggulangan peningkatan katanya penanganan keadaan yang besar nah ini ada dua sumber dana ini ini harus dipecah ini teman-teman berapa dari 390 juta sekian-sekian ini berapa yang dibiayai dengan ADB berapa yang dengan DBS ini harus dipisah ini oke ya kita coba melakukan pemisahan disini dulu lakukan kopi pastel kode rekening dan kegiatan yang sama kegiatan yang sama taruh dari bawah ini lalu anggarannya ini kan berarti sesuai porsinya ini nah ini misalnya kita sediakan yang kolom pertama ini untuk ADB ini untuk ADB yang di bawahnya nanti untuk DBS di bawahnya seperti ini lalu berarti berarti lukuk ini lukuk seluruh seluruh lukuk ini maksudnya kita mau lihat berapa tidur berapa hari ini kita mesti makanya tadi kita siangka harap ya coba kita sebentar nah ini cara aku menyebabkan dulu penanggulangan bencana itu di paling bawah terakhir biasanya oh ini biasa ya totalnya 390 juta sekian-sekian nah ini juga di bawah dia juga ada minggu luah kan berarti ADD nya hanya 18 juta sekian-sekian selebihnya DD ya ya kan ini DD ini juga DD berarti 18 juta ini kita nanti eh ketik untuk ADD ya 18 juta mana ADD nah ADD nya berarti 18 juta 148.453 ya ya cukup nah untuk mencari DDS nya berarti ya tinggal berapa total tadi total anggaranya tadi nah 390 juta ini sama jenak 390 juta ya kan 157.650 rupiah ini ya kurangi saja dengan porsi nya ADD nah ini udah ini udah kita udah ketemu untuk WD nya ya kan ini kan udah ini sudah semuanya kita pindahkan sudah terintu ini ya ini kita closing saja ya ya lalu kita mau ngurus kebiayaan ini teman-teman nah kita buka kebiayaan ya rak kebiayaan ya kita ngurus kebiayaan ya oke kita siapkan dulu aja seperti ini kan kita buka lagi tadi apa ee lalu pindahkan ke tempe tadi ya dengan hukum nah yang penanggulangan bencana tadi pindahkan ke tempe penanggulan penanganan keadaan dosa nah ini disini katanya kita jadikan dua akhirnya juga kan harus sama ada Nabi Bides tadi teman-teman dan ya kita copy ya teman-teman copy terus paste ya dengan kode rejeni dan orang yang kegiatan yang sama Lalu lalu adb nya 18.. yang sekian-se Eigenan dg yang poursi dd nya ddx-nya adalah 370.000 deskripsi Oke, sumber gananya Rp1.000 Ini kan sudah nampak ya, sudah nampak Sampai dengan total belanja Lalu katanya ada surplus Sebesar Rp86.000.000 Berhasil Rp14.154.000 Ini berhasil surplus Kalau defisit itu ada tanda minus di depan Jadi surplus Oke, ya kita jadi gini Bicara aktivitas milik desanya Kita tidak disibukkan dengan Kenapa sih kode rekeningnya Yang betul gitu kan Kenapa ini kok bisa surplus Kok tidak diserap habis Kenapa sih rupa begini Kenapa begitu Kenapa kegiatan ini disini Kenapa menggunakan sumber dana Nah itu Itu kewenangan desa sebetulnya Kita tidak disibuk disitu Kita ini hanya Memindahkan data Memindahkan data sesuai dengan Apa adanya Yang mereka miliki Itu Yang terlalu Dan semua kewenangan Ada di mereka Yang terlalu Yang terlalu Terus Yang terlalu Disini Disini Katanya ada Silvan Sebelumnya Dan ternyata sumbernya PDA Ini dana bagi hasil pajak Besarannya 163 setiap setiap, berarti ini kita kecil saja lagi, silpa tahun setuluhnya 163 163 39.418 Oke PBK Oke Nah Ya sudah ini kita minimalis saja, kita coba Maksimalis yang headset kita ya, yang terbesar ya Nah kita coba buka yang terhaiden tadi ya Nah Harusnya seperti ini Sekarang kita coba terutang kalian tepas ya, biar abu biar abu Bagus gitu ya Nah ini kan perekemennya untuk Yang sempat kita lihat Untuk silpa tahun sebelumnya Oke Oke Di sini Di sini katanya Untuk yang tidak ada anggarannya Tapi di urayan Ya Ya kan Juga di sini ada sumber dana Karena ini kan Ini Ini tidak usah dihapus Nah Katanya jangan dihapus Biar saja Hanya dikasih Angka 0 Di anggaran Ya Nah Nah Pokoknya Kasih 0-0 saja Yang tidak ada anggarannya 0 saja ya Sampai ke bawah Terus Berang selesai ini lagi Atau 3 Masih 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 ada lagi Ini juga Ini juga Ini juga Sudah ya Nah Ini juga Sudah teman-teman Sudah Terisi semua 0-nya Lalu Kita coba Sampingkan deh Ya Sisa Lebih Atau kurang Perhitungan anggaran Ini untuk kontrol teman-teman Siapa tahu kita tadi ada Kebeliruan dalam Meningkus Atau memindahkan data Itu penting Coba kita lihat Kita coba Buka punya Bapak belum tadi ya Tapi juga Sengaja 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 jumlah pendapatan kemudian jumlah belanja jumlah belanja jumlah belanja bukan belanjanya ibu-ibu ya maaf ya teman-teman pokoknya kawan-kawan bawa rileks sajalah sambil enjoy ini juga ada tutorial amatiran hanya untuk memudahkan jumlah belanja kita bawa santai saja pokoknya jangan tetap kemudian seluruh institusinya lalu pendayaan itu ini mau kita sandikan nanti loh dengarkan sisa lebih atau kurang oke coba ya kita minimize mau takkan bintang ini ini di kurangnya yang di lebar oke kalau disini karena ada yang lebar-lebar selamat menikmati Jumlah pendapatan 1.000.000 Rp 826.637.154 Rp 1.704.000 Rp 740.559.000 Rp 826.000.000 Terus, pembiayaan bersih, pembiayaan neto, sama juga, lalu perhitungan anggaran selisih itu 247.000.000, 53.000.000, 572.000.000, clear, sama, persis, ok, rest, ini pak, aku masuk dulu ya, yang lain, kita minimis, pokoknya kita mau fokus, dandangin template kita ini, karena ini nanti yang mau kita ubah ini, ini kalau nggak beres, bisa sudah sukses. Sudah, sumber dana, ok, anggaranya ok, layan yang dibiarkan, ok, kode rekening bisa. Nah, ini kita set ya, disimpan baik-baik saja. Nah, ini mau di-close atau tetap seperti ini, ya tidak masalah, karena dia sudah dalam status, sudah simpan. Sekarang kita ke dashboard monik data. Ah, ini dashboard yang lama kita tinggalkan. Ini posisinya begini tampilannya teman-teman. pada saat tadi kita tinggalkan, ya setelah kita mengambil template tadi. Kita mengambil template. Oke, karena file kita sudah ready, ya berarti kita tinggal undah. Atau upload ya, file Excel kita tadi. Klik untuk undah Excel. Ya kan. Ayo, mana yuk. Sungguh ini dimana. Nah, ini di folder. Tapi gitu tadi. Nah, ini sudah ada template yang sudah kita olah tadi. Klik open saja di sini. Lalu, sesu login anda katanya berakhir. Nah, kita sudah login pulang. Masuk lagi nih. Ya, habis di desk lagi. Terus progres ya. Biasanya bang bulu. Oke. Nah, klik undah Excel. Kita klik open. Nah, sukses katanya. Sudah sukses ini teman-teman. Nah, ini ada. Nah, ini ada. Apa namanya. Yang warna merah di sisi bawah. Sebelah kanan ini. Tinggal kita klik. Ini kalau mau. Ini apa namanya. Nah, kalau mau melihat ya. Kalau mau melihat ya, jumlah pendapatan, belanja, sukses, semuanya kompetisi ada di sini. Oke, klik open saja. Nah, di sini juga dia kembali menerangkan. Lalu kita di ingatkan ya ini. Warning ini. Agar dipastikan dulu data yang di input. Tapi, umpaman nanti terjadi kesalahan input. Ya, kita tetap dapat melalukan pembatalan atau pensel. Ya, pensel verifikasi. Sepanjang boleh diperkasi oleh verifikator. Kita oleh rekan-rekan CLD. Ya, selalunya supervisor. Ya, supervisornya rekan-rekan CLD. Karena ini kan pelakunya ini rekan-rekan CLD. Yang mengunggah. Termasuk mengolah segala sesuatu dari awal tadi. Oke, kita kalau tidak tahu, kita yakin saja. Ya, klik saja konfirmasi saat mungkin. Nah, dia akan terunggah. Ya, sudah tersimpan maksudnya. Sudah tersubmit. Coba kita lihat rekapitulasi. Nah, itu untuk memonitor. Nah, di sini katanya BUNO 5 juga. Kecamatan BUNO 5 sudah ada pergerakan. Pembatang Karaw bagaimana? Pembatang Karaw, ya dia belum tampil ternyata. Ini rekapitulasi. Karena butuh tinggal tindakan. Selanjutnya tadi verifikasi dulu. Dari verifikator. Dia hanya bisa terpantau di tahap verifikasi. Coba kita lihat matang Karaw, ada tidak yang barusan tadi kita sabit. Oh, ini tersebutnya belum ada. Oh, ini ternyata yang... Oh, ini jahat. Ini barusan. Sudah bambulung ke tematan-tematan Karaw. Sudah muncul. Tinggal nanti dilakukan aksi oleh verifikator. Ya, jangan kita lakukan. Itu step selanjutnya. Tutorial ini ya, kita... Bakasi sampai dengan dia sudah terunggah ke tinggi dulu. Nanti kita akan buatkan lagi... Tutorial untuk melakukan proses selanjutnya. Sampai nanti dia akan tampil di sini. Nah, di rekaplikulasi. Ketika seluruh tahapan sudah dilakukan. Sudah dilalui. Ya. Dan sudah benar. Nanti di rekaplikulasi ini. Dia akan tampil ya. Progres. Progres input datanya. Seperti ini. Berarti ini baru ada benua lima. Selain ke tematan benua lima, Belum ada yang sampai pada tahap telah di verifikasi. Masih pada proses. Dia masih pada tahap telah terunggah. Baca file-nya. Templatenya. Oke. Tekan-tekan. Waduh, ini terlalu panjang ya durasinya. Ya, mungkin... Kedepan kita akan coba bersingkat. Cuman memang kalau cepat-cepat. Khawatirnya... Nanti ada yang ini rekan-rekannya. Ada yang terlewatkan. Ya. Kasian juga. Apalagi untuk rekan-rekan yang mungkin... Masih baru ya. Kalau rekan-rekan yang udah... Mahir itu... Ini membosankan sebetulnya durasi terlalu panjang. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Eh... Untuk segala perhatiannya. Ya, jangan lupa subscribe ya. Like. Mohon keikhlasannya. Eh... Kemudian... Silahkan kasih komentar. Eh... 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 Pasti saran masukan. Buat kami ya. Kemudian... Mohon maaf. Semisal... Ada... Salah hilang. Kekurangannya pasti banyak dengan saya ya. Baik. Eh... Terima kasih. Kemudian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat... Salam sehat dan salam sejahtera. Terima kasih.